salallahu ala muhammad tidak ada orang yang lebih memikirkan kita semua selain Nabi melebihi kita memikirkan, melebihi Nabi memikirkan kepada anak istrinya kita yang dipikirkan oleh Nabi kita yang dimohonkan dalam setiap doanya bahkan kita yang dimintakan syafaatnya pada hari kiamat nanti kata Nabi semua doa itu punya doa mustajam termasuk saya kata Nabi dan semua Nabi sudah menggunakan doa itu tapi saya tidak gunakan doa itu kenapa ya Rasulullah syafaatan li ummati untuk memberikan syafaat kepada umatku hari kiamat nanti maka pantas kalau kita ini orang yang paling berjasa dalam hidup kita ini adalah Rasulullah s.a.w orang yang paling menyayangi kita di dunia sampai akhirat Rasulullah s.a.w berat dia minta kepada Allah supaya apa? supaya mereka beriman tapi doa dari kita jawabnya doa dari Allah Allah utlak hak Allah illa tazkirotan akan tetapi Al-Quran yang kami turunkan ini ya Muhammad isinya apa? tazkirotan nasihat peringatan pengingat-ingat bagi siapa? limai yaksyak orang yang punya takut kepada Allah siapa orang yang bisa merasakan ni'mat ketika baca Al-Quran? siapa orang yang bisa merasakan setiap huruf Al-Quran kita dibacakan Al-Quran ketawa Pak jangan bicara ketika Al-Quran dibacakan jangan makan minum ketika Al-Quran dibacakan jangan melakukan apapun ketika Al-Quran dibacakan selain kita mendengarkan dan memperhatikannya kenapa? itu kalam Allah kita lagi ngomongin anak kita nasihatin anak kamu harus begini supaya benar menyampaikan kepada anak kita hal-hal yang menyelamatkan dia dunia akhirat anak kita main HP wampeng ngerubah apa nih diomongin kok malah main HP gak memperhatikan sama ketika dibacakan Al-Quran itu kalam Allah itu omongan Allah kita lagi diomongi oleh Allah dinasihati oleh Allah lantas kita membagi perhatian kita kepada selain Allah kalau Allah itu sifatnya seperti manusia marah tapi Allah tidak sama dengan kita rahmat Allah lebih luas dari apa nah karena dengarkan Al-Quran itu siapa yang bisa mengambil nasihat dari Al-Quran orang yang hatinya punya takut kepada Allah orang yang hatinya bersih yang saya katakan minggu lalu orang kalau imannya benar kalau hatinya bersih la yashba' min Al-Quran tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran gak akan berhenti ya orang senang baca Al-Quran jadi sekarang mana senang baca WA yang isinya bikin sempit hati bikin ruwet maka kata Fudil bin Yad saya merasa aneh kalau ada orang ada orang yang ngomong saya ini sempit hati sumpet ruwet kenapa sumpet ruwet apakah anda tidak punya Quran bacalah Quran itu melapang hatimu bacalah Quran itu menyenangkan hatimu kok ada orang Islam teriak saya sempit ruwet ngolok ngaji malaikat itu gak bisa baca Quran mbak kata Imam Nawawi malaikat gak bisa baca Quran karena Allah gak kasih Quran sama malaikat tapi malaikat pengen baca Quran pengen sama Quran maka kalau ada orang baca Quran malaikat turun dengerin orang yang baca Quran di hadis suahi ada sahabat nanya Rasulullah tadi malam saya sifulan itu rumahnya itu tertutup sama awan putih menutupi atap rumahnya kata Nabi mungkin dia tadi malam baca surat Al-Baqarah mungkin tadi malam dia baca Quran coba tanya sifulan itu tadi malam baca Quran baca surat Al-Baqarah iya ya Rasulullah itulah malaikat yang begitu banyak menghadiri bacaan ada sahabat nabi baca Quran kudanya ngamuk kalau berhenti berhenti baca Quran lagi ngamuk lagi kudanya kata Nabi sebab begitu banyak malaikat menghadiri bacaanmu binatang tahu orang itu baca Quran malaikat hadir kalau malaikat hadir setan pergi karena ketemu malaikat kalau ada orang dibacain Quran pergi setan di Jawa Tengah itu ada seorang ulama itu yang di Jawa Tengah itu yang kerjanya hanya membaca Al-Quran tiap hari baca Quran rumahnya kecil tapi dia gak pernah berhenti baca Quran kalau ada tamu datang Assalamualaikum 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 Ass teko ajaib itu bisa isinya macam-macam ya Masya Allah kenapa berkahnya Quran Imam Abu Hanifah itu kalau bulan Ramadan malam hari itu menghatamkan Quran 60 kali di siang hari selama satu bulan menghatamkan Quran 60 kali dan beliau itu menggali kuburan kuburannya itu dibuat dulu sebelum meninggal di kuburannya itu tempat beliau dikubur beliau menghatamkan Quran 7.000 kali oh kita mesepisan kemegap-megap lewat ini lewat itu pintunya banyak mau bicara dengan Allah mau dinasihati oleh Allah pengen ngobrol sama Allah baca Quran kita lagi diomongin sama Allah itu kalah Allah itu omongan Allah dan Quran itu hebat katanya bulat gunung itu yang besar itu kalau Quran ditaruh diatasnya ambruk karena takutnya kepada Allah ampruk itu gunung melihat isinya Quran kita menjojong saja maka banyak ulama itu ketika baca kan Quran menangis abis kata Nabi kalau kalau pilihan baca Quran menangislah kalau gak bisa nangis kalau lihat abaku nangisan paksa kakak nangis colok tematannya beribang selina Umar itu sholat dari habis isa sampai adhan subuh sholat dua rokaat cuma ngulang satu ayat sampai air matanya keluar sampai adhan subuh orang dulu itu senang dengan Al-Quran itu luar biasa sekarang kita yang hilang dari hidup kita ini Al-Quran kali-kalinya kita dibacain Quran pas mati doang jarang orang baca Quran orang kesurupan membaca Quran sekarang bacakan Quran selebihnya bacalah Al-Quran ya sebab itu kalam Rabbana itu kalam Allah omongan Allah kita bacalah Quran limai yaksyah orang yang hatinya punya takut kepada Allah orang takwa itu orang yang takut sama Allah bukan takut sama istri tua takutnya sama Allah orang itu kalau takut sama Allah semua takut orang itu kalau gak takut sama Allah gak ada yang takut kalau bapak pengen ditakuti sama Allah gampang takut sama orang gampang gak usah pelatot-pelatot sama orang gak usah ngomong bentak-bentakin gitu gak usah bapak takut aja sama Allah semua orang takut semua orang takut bukan cuma semua orang semua makhluk takut binatang apapun takut sama orang yang takut sama Allah lagi teman yang takutnya kepada selain Allah takut sama miskin takut dihina orang takut gak makan akhirnya apa ya gak ada yang takut sama kita lama dulu tuh masya Allah gak ada yang sangar-sangar itu gak ada tapi ngotekahkan sekali ngomong uh gemetar kita masih lagi melotot-melotot laksin dilakukan kenapa sebab mereka punya takut kepada Allah sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam